Oke, di video kali ini gue bakal coba komparasi buat sebuah peperangan antar handphone di bawah sejuta Tapi sebelumnya pengen gue disclaimer dulu nih ya Ini sebenernya handphone gak cocok banget buat di komparasi antar satu sama lain Kenapa? Karena yang satu mantan flagship yang memang awal diciptakan buat sultan yang harganya gak ngotak Yang satu memang buat kelas menengah dan yang satu memang buat kelas bawah Tapi sekarang gue campur adukan, ya ini lebih ke video iseng-iseng aja sih Oke, jadi disini lo bisa lihat ada 4 handphone dan ini versi gue sendiri ya gak komplit lah Karena ini cuma bekas konten yang kemarin-kemarin gue review dan gue bandingin head-to-head aja karena gue penasaran Oke, yang paling pojok disini ada iPhone 5C Sedangkan yang disini Evercoast Extreme One Dan ini warna black Sedangkan yang disebelahnya nih yang layar putih Dengan warna gold disini si Xiaomi Redmi Note 5A Dan disini si Nextcom A2000 Dan tempat handphone ini sebenernya gak cocok buat di komparasi kayak yang gue bilang di awal tadi Tapi gue penasaran banget nih Untuk iPhone 5C ini warna putih Untuk iPhone 5C ini warnanya gak hanya warna putih, banyak banget pilihan Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna biru, ya ada warna merah jambu Pokoknya merah jambu pink, ya bodoh amat ya Tapi menurut gue iPhone 5C ini sampai sekarang kalau buat lo bawa kemana-mana ini masih enak banget digenggam Sekedar enak digenggam aja ya Tapi kalau buat feel pemakaian Pemakaian harian apalagi lo jadikan handphone pertama buat daily lo Enggak banget karena udah banyak banget Aplikasi-aplikasi Aplikasi-aplikasi yang udah gak support di handphone ini Dan untuk iPhone 5C ini lo kudu wajib harus ngeluarin modal antara 500 ribu atau 600 sampai 700 ribu Tergantung situasi kondisi dan dimana lo beli Next yang kedua disini ada Evercoast Extreme One Dan untuk Evercoast Extreme One ini di harga 500 ribuan lo dapetin yang varian barunya Yang kondisi barunya maksud gue Dan itu dapet paket nonton Youtube 1GB Sorry bukan 1GB nonton Youtube 1 tahun Tapi gue gak tau masih aktif atau enggak Kayaknya sih udah gak aktif karena itu udah lama banget Promonya, bundlingnya maksud gue Dan untuk budget 500 ribu lo dapetin handphone baru seperti ini worth it atau enggak Gue gak tau Kita coba aja nanti aduh semuanya head to head ke 4 handphone ini Dan yang warna gold ini, ini adalah si Xiaomi Redmi Note 5A Kalau menurut gue handphone ini adalah handphone yang paling enak dipake Untuk semua-semua handphone ini Dan ya lo kalau beli handphone ini di tahun 2020 Memang sih interface-nya gitu udah kayak ketinggalan gimana gitu Tapi lo kudu wajib harus ngeluarin budget sekitar 700-700 ribu Untuk ngedapetin si Xiaomi Redmi Note 5A ini Tapi kalau lo beli di counter ada mahal kayak gue Nyentuh sampai 900 ribu Nggak ngotak sih Dan ini yang terakhir si Nextcom A2000 Kalau menurut gue di antara semua handphone ini Ini bukan yang ternyaman Tapi paling worth it adalah ini Nanti gue coba jelasin Di akhir Si Nextcom A2000 ini lo kudu wajib harus ngeluarin modal Sekitar cuma 300 ribuan aja lo dapet kondisi baru Gue belum cek harga sekannya dan gue nggak tau ada yang jual harga sekannya atau nggak Tapi kalau kemungkinan ada ya pasti dibawa 300 ribu lah ya Entah 250 dan lain-lain Dan ini lebih gilanya lagi gue beli si Nextcom ini udah gratis powerbank Jadi 300 ribu udah gratis powerbank 300 ribuan maksud gue Dan ya gimana nih kalau gue komparasi Kedua lagi keempat handphone di bawah sejuta ini Seperti biasa gue komparasi itu Kalau ngebandingin atau ngebahas suatu handphone Pasti dari layarnya dulu nih Karena sebagus apapun apapun yang lengket di handphone ya Kalau layarnya kagak ada Ya lo mau pake Kayak gimana caranya gitu makanya ya kan Jadi gue bahas dari layarnya dulu Untuk layar paling bagus adalah iPhone 5C Langsung ngegas gak tuh gue Enggak-enggak Pasti lo pada bilang Wah ya iyalah bang Lo bilang iPhone Karena lo kan Apple fanboy Enggak-enggak Disini gue bisa kasih bukti-bukti bahwa Si iPhone 5C ini Memang layarnya paling baik Di antara handphone-handphone yang ada di meja ini Yang lagi gue review nih Jadi untuk budget di bawah sejuta Ini adalah salah satu handphone Paling the best untuk urusan layar Dan yang kedua Yang kedua Pemenangnya jatuh di Si Xiaomi Redmi Note 5A Untuk urusan layar nih Kenapa? Karena pertama Memang untuk brightness dia kalah Tapi kenapa dia bisa Urutan kedua Karena Size-nya men Ini ukuran layarnya Enak banget Dan sensitifitasnya Menurut gue bagus lah Yang ketiga Jatuh di pilihan Nexcom A2000 Kenapa bukan Evercoast Extreme 1 bang? Hmm Jawabannya simpel Karena untuk brightnessnya Dan Apa ya Tampilan layarnya itu Kontrasnya Dan lain-lain Ini Jauh lebih enak Ketimbang si Evercoast Seriusan Nah Ini Evercoast Lo bisa lihat sendiri Gue gak tau Kalau di kamera keliatan atau enggak Tapi ini Tampilan Kontras dari layarnya Ini bikin pusing Bikin mata pusing Kalau pake Dan Apalagi kalau Dipake di bos inner matahari Wah gila sih Gue emosi banget Maka ini handphone Gue kan Sebelum buat Video peperangan ini Gue coba dulu Maka sehari dua hari Kesemua handphone ini Dan ini adalah salah satu handphone Paling gak enak layarnya yang pernah Salah satu ya Yang pernah gue coba Nah disini Lo bisa lihat Gue pengen ngasih buktinya nih Bahwa gue bilang iPhone 5C yang menang layarnya Biar gue gak dibilang Apple fanboy gimana gitu kan Jadi Lo bisa lihat Kontrasnya disini Yang paling terang Brightnessnya adalah iPhone 5C Ya Lo bisa lihat Dan sebenernya Gak patut buat di komparasi Karena yang satu memang iPhone 5C waktu launching Itu harganya di atas 5 juta Menyentuh 7 juta juga Masuk Indonesia Di atas 7 juta lah Dan Ya namanya juga Video iseng-iseng kan gue Dan disini Kalau Dilihat secara Sudut pandang iPhone 5C juga masih menang Dia sudut pandangnya Lebih luas Kalau dilihat dari Tampilan bawah Dari sudut agak ke bawah gitu iPhone 5C Kontrasnya paling pekat Tapi iPhone 5C sekarang Ada kekurangan Nah disini nih Untuk Tampilan kontrasnya Ada penurunan Kualitas Yang ada di LCD iPhone Makanya Gue nobatin Si Xiaomi ini Redmi Note 5A ini Di urutan kedua Karena untuk dari kontrasnya Dia masih bagus banget Ya lu bisa lihat sendirilah Keempat handphone ini Di background putih Yang paling bagus Si Redmi Note 5A Dan Ya Ini adalah pemenangnya Untuk urusan masalah kontras Terus Ya Cahaya yang Ada di layarnya Pokoknya kenyamanannya ya Dan Kalau buat Si 5C sendiri Sebenernya Ini bisa tetap Menjadi juara Untuk urusan kontras Kenyamanan Dan lain-lain Tapi sayangnya Lu tau gak sih iPhone 5C 5S Dan 5 biasa Itu memang minusnya Kalau LCD Sudah mulai berumur Ya Kayak ada list-list hijau Sekarang ngomongin Soal kamera Untuk urusan kamera Keempat handphone ini Sebenernya Udah gak bisa diandalin lagi Satu sama lain Semua-semuanya Selalu ada aja Kekurangannya Kalau lu pake Tapi Gua boleh bilang Yang paling the best Di antara keempat handphone ini Adalah iPhone 5C Jadi lagi-lagi iPhone 5C menang lagi Untuk urusan kamera Bang Kenapa sih iPhone 5C mulu Gua gak tau men Ya Jawabannya sih Sebenernya Kalau kita ulik-ulik lagi Simple sih Karena memang Handphone ini Waktu awal launching Itu mahal banget kan Ya kan Lu ingat gak sih Ini handphone di ibox Harganya Sempat nyentuh di atas 7 juta 8 juta Kalau gak salah Segitu Dan Memang Apapun yang ada di hp ini Ya dari segi material Kualitas PR4 Yang ada di dalamnya Memang Premium punya Beda sama Yang lagi gua compare Ada yang udah dua lensa Bahkan Harga cuma 500 ribu nih Si Evercost Tapi Ya Ya gitu deh Kalau buat hasil kamera Tapi Memang gak patut sih Buat di komparasi Ini lebih ke video iseng-iseng gua aja sih Dan Kesimpulan nih Oh iya Satu lagi yang kelewat sama gue Baterai nih Baterai gimana bang Ya Gimana ya Lu pengomodal Luid sejuta Tapi pengen baterai awet Kamera bagus Layar ini Blah 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 Kayaknya gak ada Jadi yaudahlah Baterai skip dulu kali ya Dan Kesimpulannya adalah Kalau dari segi harga Yang paling worth it adalah Nextcom A2000 Kenapa ya Karena dengan harganya itu Cuman 300 ribu Lu dapat layar yang nyaman dilihat Dan Keempat handphone ini Yang paling lemut Sebenernya si Evercoast Tapi Evercoast Masih jauh lebih mahal Dari Nextcom A2000 Jadi Nextcom A2000 Lebih worth it Dari segi harga Tapi kalau dari segi kenyamanan Di antara keempat handphone ini Mana paling nyaman Kalau menurut gue Si Note 5A Kalau 5C Semuanya udah serba Gak support sih Terima kasih